Kita harus berbicara padanya target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi cukup tajam. Tapi ini juga bukan hanya terjadi di negara kita, tapi di negara-negara juga sama, mengalami hal yang sama hampir semua negara di dunia. Dan berbagai lembaga internasional, baik IMF, Bank Dunia, dan lain-lain, sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi. Hitung-hitungan terakhir yang saya terima bisa tumbuh negatif, ekonomi global bisa tumbuh negatif minus 2,8 persen. Artinya ketarik sampai ke min 6 persen. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Kita juga tidak boleh pesimis, kita harus tetap berikhtiar, berusaha, bekerja keras dalam upaya pemulihan baik, pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi, dan insya Allah kita bisa. Terima kasih telah menonton!